Sanksi sosial harus dilakukan lantaran melanggar protokol kesehatan, disiplin warga semakin tinggi berharap pandemi COVID-19 berakhir. Pengguna jalan yang tidak menggunakan masker dikenakan denda kerja sosial dan membayar denda uang dan masker saat rajia digelar oleh Kecamatan Balikpapan Tengah pada Sabtu siang. Dalam rajia, sejumlah pengendara harus membayar denda lantaran tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan perwali nomor 23 tahun 2020. Dari banyak pengakuan yang dikenakan denda ini beralasan karena lupa dan tidak memiliki masker. Namun pihak Kecamatan Balikpapan Tengah tetap melakukan penindakan sebagai efek jerah akibat tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari rajia yang digelar ini, jumlah pelanggar sudah mengalami penurunan dan disiplin mulai meningkat. Supaya hari ke-8 ini, masyarakat sudah mulai sadar dalam artian sudah menurun. Kalau untuk wilayah tengah, kalau untuk wilayah lain, kami tidak tahu. Kalau untuk melihat di siklusnya, itu Kecamatan Balikpapan Tengah agak menurun, sudah menurun. Artinya kesadaran sudah mulai meningkat nih Pak ya? Ya, kesadaran masyarakat sudah sadar dengan adanya perwali 23 tahun 2020 tentang protokol kesehatan COVID-19. Pak, ini lupa-lupa mereka yang kena sanksi ini apa alasannya Pak? Alasannya lupa pakai atau sengaja habis merokok, di atas motor merokok. Ya macam-macam lah alasannya mereka. Kenapa Anda pakai masker Mas keluar rumah? Tidak ada masker. Tidak punya masker di rumah? Ketinggalan atau gimana? Tidak punya. Tidak punya. Tapi tahu ada perwali masker? Tidak tahu juga ya. Harapannya pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dengan disiplin warga yang semakin tinggi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel YouTube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan, dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.